Hai semuanya, apa kabar teman-teman di rumah? Semoga kabar kalian selalu baik dan sehat selalu ya Di video kali ini aku mau berbelanja mingguan Untuk stok bahan-bahan aku di kulkas Jadi buat teman-teman yang mau tau aku belanja apa aja Dan berapa harganya, ikutin video aku hingga akhir ya Belanjaan yang pertama disini aku beli Ikan kakak putih sebanyak 1 kg Ini harganya Rp25.000 Selanjutnya aku beli juga ikan kembung sardin Harganya Rp15.000 Sebanyak setah kilo Kalau satu kilonya itu Rp30.000 Nah kemudian aku beli juga ceker ayam Disini aku beli seperempat aja Harganya Rp5.000 aja Lanjut disini aku beli juga filet dada ayam Sebanyak 1.4 kg Ini harganya Rp10.000 Biasanya aku bikin untuk MPA si anak aku Aku beli seperempat aja ini bisa untuk beberapa kali makan Selanjutnya disini aku beli udang Ini udangnya lumayan Bentuknya gak terlalu kecil banget ya Aku beli seperempat Harganya Rp20.000 Lumayan agak gede sih Lanjut ini ikan kesukaan aku Ikan patin Aku beli 1 ekor Ini beratnya kurang lebih 500 gram Harganya Rp15.000 Gak lupa juga aku beli cabai-cabai Disini aku beli cabai rawit dan cabai merah keriting Aku beli sebanyak Rp7.000 aja Karena masih ada stok di kulkas Cabainya gak aku cuci dulu Langsung aja masukin kulkas Gak lupa tambahin bawang putih Biar lebih awet ya Lanjut Untuk sayurannya Aku beli pakcoy sebanyak 2 bonggol Kemudian aku beli juga selada air Dan gak lupa juga jaruk nipis Nah ini aku beli semuanya ini seharga Rp8.000 Kemudian aku beli paprika Satu biji aja ini cantik Harganya Rp3.000 aja Lanjut disini aku beli paket sayur asem Harganya Rp2.000 aja Murah bukan? Lanjut aku beli satu bonggol brokoli Ini harganya Rp10.000an Gak lupa juga buah-buahannya Disini aku beli buah naga Aku beli 2 kg Ini harganya Rp15.000an Lanjut disini aku beli bawang-bawangan Disini aku beli bawang merahnya 1.4 Harganya Rp8.000an Kemudian aku beli juga bawang bombay Ini harganya Rp3.000an Dan bawang putih aku beli Rp4.000an Sama emangnya dikasih 2 bonggol kayak gini Kemudian aku beli juga cumi Ini harganya Rp20.000an Seperempat Untuk bumbu-bumbu masaknya Disini aku beli satu ikat gini Harganya Rp1.000an Murah ya Kemudian aku beli rencengan ketumbar Ini isinya Rp6.000an Kemudian ada lada putih juga Yang butiran Kemudian aku beli juga jahe Dan kunyit Serta lengkuas Totalnya semuanya ini bumbu-bumbunya Rp8.000an Karena lagi pengen makan kerang darah Disini aku beli juga setengah kilo Udah aku cuci Ini harganya Rp16.000an Kemudian aku beli juga kelapa parut dan telur Kelapa parutnya harganya Rp9.000an Dan telurnya Rp27.000an Udah deh selesai belanjaan Aku kali ini Totalnya seharga Rp194.000an Gimana menurut kalian? Mahal atau murah? Komen di bawah ya Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum